Saya warga negara Indonesia dan saya tahu betul bahwa negara saya berdiri di satu kemanusiaan dan saya yakin betul bahwa Indonesia bisa memaafkan dan kami menolak hukuman mati. Ya, jadi praktek hukuman mati adalah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dia salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan oleh karena itu dia harus dihentikan dan pemerintah Jokowi CK harus melanjutkan kebijakan moratorium eksekusi terbidana mati. Karena itu adalah sikap yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menuhi seluruh kewajiban internasionalnya terutama terhadap povenan internasional hak-hak sibil dan politik yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dua terbidana mati dari warga Australia ini sudah mengajukan gerasi kepada Presiden selayaknya Presiden memberikan pertimbangan yang matang terhadap kedua orang ini dengan memperhatikan spesifikasi masing-masing kasus mereka. Nah, kedua orang terbidana mati ini sudah menjalani hukuman yang panjang di Indonesia dan sudah membuat satu perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Sudah ada perubahan dari saat pertama kali dia ditakam sampai sekarang dia menjalani hukuman ini. Dan ada perubahan yang menunjukkan kesadaran pada dua orang terbidana ini. Oleh karena itu, sangat layak untuk diberikan pengampunan kepada dua orang terbidana mati ini karena mereka sudah menunjukkan satu etikat yang baik, merubah perilaku mereka, ingin menjadi pribadi yang baru, yang mungkin bisa berguna untuk keluarga dan orang banyak, baik di negaranya maupun di negara yang lain. Karena itu, atas dasar kemanusiaan, apalagi atas dasar negara Republik Indonesia, yaitu pri kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah selainnya Presiden memberikan pertimbangan yang masak dan memberikan pengampunan kepada kedua orang ini atas dasar pri kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut. Tolong berikan pengampunan Tuhan Jokowi-Dodoh. Setiap kemanusiaan memiliki kejahatan, dan setiap kemanusiaan memiliki ke masa depan. Pak Presiden, tolong berikan pengampunan kepada mereka. Dengan memberikan pengampunan untuk Miuran dan Andrew tidak akan mengurangi sedikitpun kedaulatan Indonesia. Presiden Jokowi, tolong berikan pengampunan untuk mereka. Pak Jokowi yang saya hormati, bersama ini saya memohon pengampunan bagi Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Saya percaya bahwa hukuman mati bukanlah jawaban dalam perang melawan narkoba. Berikanlah mereka kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jangan cabut hak hidup mereka. Terima kasih. Terima kasih.